Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dada Nandar. Nah, sekarang saya lagi di Cibitung, Bekasi, di Kebon Orang. Nyari tempat nerbangin drone susah banget. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Maret, 2023, jam 98. Betul, oh betul jam 98. Untuk nyari spot bagus sampai masuk Kebon Orang, ke pedalaman kampung daerah Cibitung. Nah, di sana ada Interchange Stol Cibitung. Sepertinya di sana ada pemasangan rel, kereta cepat. Tapi oke, mari kita lihat dari udara. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube Dada Nandar. Jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Kebon Orang di Cibitung, Bekasi, saya melaporkan. Lanjut. Nah, posisinya di sana Interchange Stol Cibitung. Tuh, ini Kebon Orang betul tuh. Susah nyari spot untuk nerbangin drone sampai masuk Kebon Orang. Oke, di atas ada sutet, harus hati-hati. Oke, tambah dulu ketinggian. Ada sutet di atas. Nah, itu Interchange Stol Cibitung, teman-teman. Oke, saya tambah ketinggian, aman sepertinya. Sutetnya udah kelewat. Wow. Inilah Interchange Stol Cibitung. Tapi ngomong-ngomong, pemasangan relnya dimana ya? Apa masih di timur? Oh, di sini ada gedung tinggi juga ya. Oke. Saya akan cari aja lah di sana. Belum ketemu lokasi ininya. Lokasi alat pemasang relnya. Oke, saya tambah ketinggian saja. Kita pantau dari ketinggian saja lah. Saya akan nerbangin drone sangat tinggi sekali, soalnya posisi jauh. Kalau rendah susah, bisa kehilangan sinyal. Nah, ini Interchange Stol Cibitung. Masih masuk ke Bupaten Bekasi. Ini 107 meter. Sebentar, ada gedung. Oh, bahaya rupanya. Udah, kesan aja. Ini ternyata area industri ya. Saya baru tahu. Oh, ini bagian dari tol Cibitung juga. Belum selesai kesananya tuh. Oh. Mantep. Sekarang pembangunan di Indonesia masif banget. Eh, luar biasa. Tol lingkar luar Jakarta ini dari Cengkareng sampai Cilincing lewat Cibitung. Oke, saya kesan aja lah. Saya belum memantau di mana posisinya nih. gerbong datar yang mengangkut rel. Tutup ke arah timur, teman-teman. Ini di ketinggian 100 meter aman harusnya lah. Nah, ini Interchange Stol Cibitung bagian timur nih. Wow, lost signal. Lost signal, teman-teman. Lost signal. Sepertinya masih di timur pemasangan relnya. Oke, sinyal udah didapatkan lagi. Oh, ini bagian dari tol Cibitung-Cilincingnya. Eh, ini tol lingkar luar yang mengelilingi Jakarta nih. Dari Cengkareng sampai Cilincing itu ke arah Bogor itu. Nah, ini yang ke arah Cilincingnya ke sana. Kayaknya ini pemasangan relnya masih di timur, teman-teman. Oke, saya akan lihat ke tengah Interchange. Oh, iya betul. Pemasangan rel masih di timur. Tuh, baru ada satu rel. Baru ada satu jalur yang sisi utara aja. Eh, kesininya sisi selatan belum. Ada kemungkinan sore atau menjelang siang. Berarti masih di sekitar kilometer 26. Sekarang ini kilometer 24 nih. Masih jauh rupanya di sana tuh. Oke, saya tambah ketinggian aja deh. Oke, ketinggian maksimum sudah. Segini aja deh. Nah, itu ke arah timur, ke arah Bandung. Rupanya masih di kilometer 26 nih pemasangan rel. Masih jauh di sana. Oh, nggak kelihatan berkabut. Ini si bitung ini area industri semua ini. Ini gedung apa ya? Apartemen. Nah, ini tol yang masih dibangun ke arah Bogor. Nah, ini ke arah Barat. Interchange tol Cibitung. Ada kesini, interferensi terus eh. Padahal jarak masih dekat. Interchange tol Cibitung itu salah satu yang paling pabelit. Setelah Cawang dan Cikunir, teman-teman. Pabelit. Nah, itu ke arah Cilincing ke sana. Ini backlight ke timur, mah. Oke deh, mundur ke sini. Masih jauh pemasangan relnya di sana. Kemungkinan sampai sini agak sorean, sepertinya. Ada gedung tinggi satu-satunya. Ah, di sini terus hilang sinyalnya. Aduh, saya pendurin drone-nya. Gangguan sinyal terus di sini. Ntar, saya mau cari lokasi yang lebih bagus lah. Huh. Gangguan sinyalnya tinggi di sini. Oke deh, kembali lagi. Saya nggak akan jauh-jauh lah di sini aja lah. Sebetulnya pemandangannya bagus ini di sini. Dan ternyata tol Cibitung-Cilincing belum selesai. Oke deh. Lo signal terus. Oke deh. Bye-keem. Bye-yak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton